Pemirsa jabatan pejabat Bupati Landak resmi diperpanjang hingga satu tahun ke depan. Dan hal itu ditandai dengan penyerahan surat keputusan perpanjangan pejabat Bupati Landak kepada Samuel oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarwiji. Penyabat Bupati Landak Samuel mengatakan akan memimpin kebupatan Landak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarwiji. Pada tahun politik mulai rangkaian tahun 2023 hingga tahun 2024 yang memastikan tetap menjadi pemimpin yang netral. Ia akan berpegang pada ketentuan dan aturan sebagai pimpinan yang netral dalam bentuk apapun. Dalam amanatnya Bapak Gubernur berpesan memberikan arahan kepada saya untuk netral terutama dalam kaitan dengan Pesta Demokrasi 2024 yang akan datang. Saya harus menciptakan atau mengajak ASN untuk bersikap netral tidak memihak kelompok manapun atau partai manapun. PJ Bupati Landak Samuel memastikan akan melanjutkan semua program untuk kemajuan kebupatan Landak ke depannya.